Kita tuh nonton TV, waktu itu kan di rumah cuma dapat RCTI aja. Yang lain, siaran lain gak ada kan, jadi terpaksa nonton, masih siap Indonesia. Nah, jadi saya lihat kan dorang ini masak, eh, kayaknya saya bisa nih kan. Lahir satu perasaan, wah ini mungkin waktunya yang bisa. Nah, saya itu sebenarnya ingin membuktikan bahwa saya ini suka masak dan benar-benar bisa masak. Sebelumnya aku pernah suruh juga, tapi kena pergi Jakarta dulu, butuh biaya ini semua. Sedangkan kehidupan kita hanya sederhana, oke. Pas aku, pas aku tengok TV, bang ada audisi online, bang. Nah, jadi kita pun coba lah membuat satu video, kan, dengan kreasi masakan sendiri. Cuma waktu itu, video itu menggunakan HP yang jadul. Nah, dengan memori yang kurang ini semua kan, dengan kamera yang gak bagus. Jadi setelah siap, video itu lebih kurang berapa ya? 30 minit, 40 minit gitu kan. Jadi audisi itu dia cuma 5 MB. 5 MB lebih kurang berapa minit waktu itu, eh. 15 minit gak salah, 10 minit ke gitu kan. Jadi gimana mau potong, mau ngedit barang ini kan. Nah, pasal kita gak ada laptop. Ya, pokoknya intinya gak pandai lah, gimana mau edit. Nah, jadi kebetulan ada seorang teman ini nama dia Husin. Jadi karena Husin ini dia seorang Sumatra volunteer kan. Jadi dia pun suka rela lah, menolong. Akhirnya itulah, terciptalah video audisi online itu. Yang ada drone itu semua kan. Saya adalah memasak. Melalui MasterChef, saya bisa mengeksplore sebuah saya dalam memasak Indonesia. Iaitu ikan patin dengan kerabu sambal macang. Dan dihidangkan dengan cara fine dining. Saya harap ini bisa mendadikan saya Senex MasterChef Indonesia. Nah, jadi untuk pergi ke Jakarta, kerana saya melakukan perjalanan jauh, jadi saya bawa lebih, 1 juta 500. Saya tinggalkan 500 di rumah kan. Jadi waktu itu sampai Jakarta, saya tuh gak pikir yang audisi ini akan membeli bahan lagi. Jadi saya pikir uang ini cukup lah untuk hidup 3 minggu atau 3 bulan. Eh, 1 bulan lebih lah kan. Nah, nyatanya pas audisi on air yang pertama, wah, kena beli bahan lagi. Jadi saya kan request kepada penjaga waktu itu kan. Tolong dong, kalau bisa kita ke pasar aja membeli bahan. Supaya lebih murah, lebih bisa ditawar-menawar kan. Nah, jadi waktu itu gak bisa kan. Terpaksalah beli di market. Supermarket. Kan, jadi waktu itu nekat tu. Memang benar-benar nekat. Jadi saya cari-cari bahan, ketemu satu bahan yang harganya paling murah. 2,500. Iaitu daun ginseng. Jadi untuk menutup malu diri, seolah-olah tidak belanja, saya beli aja daun ginseng itu kan. Jadi saya bilang ke kawan-kawan itu dengan serius dan kata-kata yang penuh. Guys, kalian ini gak bisa membazir kayak gini guys. Beli bahan. Lihat banyak yang membazir ini. Gimana nih? Gimana kalau saya selamatkan aja? Saya simpan dulu ya. Nah, dari situ jadi semuanya berbangga ingin memberikan kan. Masalahnya telur gak ada nih. Aduh, kacau. Nah, jadi saya pun mikir-mikir gimana mau cari telur ini kan. Pasal saya tengok di supermarket itu gak bisa beli telur satu. Jadi pagi itu saya bilang ke pihak hotel, Mas, pagi ini telur saya gak perlu direbus ya. Kasih saya mentah aja. Nah, jadi pihak hotel dia memberikan saya telur mentah. Jadi telur itulah digunakan untuk membuat pregedel. Itu ada capitan bisa pakai, jangan pisau gitu. Nanti hati gitu. Kamu masak barbar sekali ya? Pak Adi tuh kalau buat aku orangnya maybe pas kalau di galeri ya, maybe kita ngomong pada saat itu lebih ke arah sebagai kayak bapak di sana. Untuk kita semua, dia yang lebih support, dia yang penyemangat gitu. Jadi tipe orangnya kan chill ya, dia kan spontaneous gitu. Jadi lebih kayak yang bikin ngelucu, bikin gak tegang, and then dia yang kayak lebih yaudah lah, tenang aja gitu-gitu. Kalau kata-kata yang paling diinget ya, I think banyak sebenernya. Soalnya kan dia suka nyeltuk aneh-aneh ya. Yang paling sering kita ingatkan, sombong amat. Sombong amat nih. Iya, justru. Abang jago gitu. Nah, julukan Lot. Lot Adi ini kan. Ini gimana ya, satu kisah yang tidak disangka-sangka nih. Jadi kan sepanjang sejarah MasterChef, kalau juri itu ngomong, waktunya sebanyak ini, pasti semuanya ya, Syah. Nah, jadi kebetulan, waktu itu masak bubur. Nah, bubur. Dan juri itu memberikan waktu 60 minit. Jadi secara tidak sengaja kan, saya itu ngomong dalam hati itu kan. Tapi entah gimana, dia keluar dari mulut kan. Eh, too long, Syah. Too long. Nah, disitu mungkin netizen itu rasa, wah, berani banget ini orang, berani menentang Syah Juna lagi kan. Nah, ya gitu. Nah, sesudah itu, waktu itu memang dipotong terus oleh juri itu kan. Kayak waktu dulu yang dia bilang too long, too long itu, yang pas Galeri 3 yang masalahnya kita masak bubur kan. Actually, abis setelah kita keluar dari selesai itu, syuting, aku bilang ke dia malah, thank you loh, Pak. Lo ngomong begini, jadi seru, gitu. Juga lebih terpacu, walaupun pada ngomel-ngomel. Yang lain pada, apa aduh, ngapain ngomong gini-gini, jadi 40 menit, jadi apa gitu. Tapi actually, hari itu, masakan kita bagus semua.